Alasan karena ditutup registrasinya apa? Oh iya, sesuai dengan ketentuan untuk proses pendaftaran partai politik atau DPD dan pengajuan bakal calon untuk partai politik itu Dari hari pertama tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei itu pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Artinya lewat dari pukul 16.00 kita tidak bisa terima lagi Dan itu memang sudah disampaikan pada LO mereka mas-mas Pak? Sebelum pendaftaran sudah disampaikan Jadi jauh hari sebelum tanggal 1 Mei itu memang sudah disampaikan Jadi besok boleh mereka datang ulang Pak? Boleh Berarti Pak ada 2 partai itu sudah terlambat ya Pak? Iya, melewati pukul 16.00 Itu memang sudah disampaikan lagi Pak? Misalnya cuma 5 menit Ya, biar terlambat 1 menit tidak bisa Nanti kalau ini kami kena sumber tinggal dari kawan saya yang di samping ini Tapi kalau tidak ada penyampaian Pak? Terbalik atau bilang kemarin Nanti besok baru Kita tanya bisa sampai malam? Tidak ada penyampaian begitu Kecuali kalau misalnya sudah diregistrasi dari awal Oh itu bisa sampai Registrasinya lebih awal sebelum pukul 16.00 Boleh sampai malam Bisa ditunggu sampai malam Tadi LO salah satu partai Itu datang meregistrasi pukul 16.00 Lewat 4 menit Sudah melewati pukul 16.00 Kalau itu perindo bagaimana Pak? Tadi katanya mereka itu Sebelum jam 4 sudah disini Pak? Ya Seri Indo datang lebih dulu Kita lihat registrasinya Jadi Pak yang dilihat registrasinya Bukan jam kedatangan Kita melihat registrasinya Registrasinya itu Yang satu partai dia datangnya 16.04 Jadi sudah lewat 4 menit Apakah ada penyesuaian waktu dengan LO Kita pakai jam Android Kalau jam Android kan semua sama Sudah bisa disetting Dia otomatis Dan itu sudah disampaikan dari awal Sejak Bintech, sosialisasi dan sebagainya Kita menggunakan jam Android Ya Ya Android harga 1 juta dengan harga 10 juta Saya kira sama Pak total partai yang sudah bendaftar berapa tadi? Sejauh ini Pak Tunggu dah mau hitung dulu Oh malah Ya Pak Ketua Bawaslu Tepat seluruh rekaian proses ini Pak Sampai hari ini bagaimana? Ya Terutama yang hari ini ya Memang tadi kami sudah Menampakan pada staff Bawaslu Untuk segera memotong Tempat Pendaftaran itu Kita memastikan sudah Karena kami sudah mewanti-wanti Staff KPU Untuk tidak menerima lagi Jika sudah lewat dari 1 menit Karena itu ketentuan Sehingga tadi Teman-teman KPU juga sudah mempersiapkan diri Terutama sekretariat yang Menerima pendaftaran Jadi Pak kalau diterima itu termasuk pelanggaran? Iya Karena waktu sudah lewat Dari ketentuan Jadi meski mau lewat dari 1 menit saja Ataupun 1 menit Iya Itu ketentuan yang sudah Harus kita jalani bersama Karena itu ketentuan Sudah dibawa KPU Maka kami harus mengawasi Mantap Pak sejauh ini Dalam pengawasan Bawaslu sejauh Mulai dari Pendaftaran Terima kasih Bagaimana dalam Apakah ada potensi pelanggaran Atau indikasi Tidak sesuai dengan Selama ini kami melihat Sampai dengan hari ke-13 ini Dan kami mengutamakan pencegahan Sehingga hal-hal yang berpotensi Mengakibatkan Pelanggaran Pada pelanggaran Kami sudah ingatkan Yang paling urgent Yang tadi Karena kami melihat Ada potensi Pelanggaran di waktu Maka kami mengingatkan Teman-teman sekretar KPU Dan KPU Dan itu Alhamdulillah Ada langsung Di tindak lanjut Teman-teman Terkait dengan besok Dan hari terakhir Pasti sangat padat Dan krodik Kira-kira Kesiapan server Maupun jaringan Gimana Jaringan Jaringan Internet Pastikan pakai sistem Silon Gimana Menghadapi situasi Yang akan krodik Potensi krodik Jadi memang Kami sudah mengkonfirmasi KPR ini Terkait dengan Kesiapan Silon terutama Dan KPR ini Sudah menegaskan Insya Allah Silon besok Siap Memang ada potensi penumpukan Di hari terakhir Tapi jika kami Menghitung Sebenarnya Potensi penumpukan ini Tidak Menjadi Karena Kita hitungannya Dari pukul 08.00 Sampai pukul 23.59 Artinya Artinya Bahwa Waktu cukup panjang Dan kita bisa Membagi waktu Hanya ada beberapa lagi Yang mendaftar Baik partit politik Maupun DPD Sehingga kita Sangat optimis Ini bisa kita Atur Insya Allah Tadi berapa partit bel Tadi berapa partit bel Tadi berapa partit bel